mewakili 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 alumnika pertama-tama kami mengucap syukur ke hadirat Allah Bapak kesempatan indah ini juga tentu saja terima kasih telah bergabung bersama kami kelompok yang kecil ini orang bilang small is beautiful baik sambil menunggu teman-teman kita yang lain kita akan mulai secara ini seperti di dalam undangan telah kami sampaikan kami berniat untuk mengajak berdoa bersama selama sembilan hari berturut-turut dan hari ini adalah hari yang kedua temanya sesuai dengan bulan kitab suci nasional tetapi peristiwa atau momennya kita ambil untuk bisa menjawab atau menanggapi imbauan baik dari Bapak Aus Franciscus di mana kita seluruh umat Kristen diharapkan bisa turut berdoa untuk kedamaian atau perdamaian di Afganistan kemudian juga mengingat bahwa beberapa hari lagi kita akan sama-sama memperingati hari kesaktian Pancasila pada tanggal 1 Oktober nah sementara di dalam masa-masih pandemi ini nah kami menganggap bahwa ada kaitannya peristiwa-peristiwa ini yang terpenting adalah bahwa bagaimana kita semua diajak untuk berefleksi bahwa kondisi-kondisi yang tidak mudah pada saat ini untuk bisa kita lebih berbela rasa khususnya kepada saudara-saudara kita baik di Afganistan di seluruh dunia karena pandemi kemudian juga bagaimana kita secara bersama untuk bisa turut mengambil bagian di dalam membangun perdamaian Indonesia yang seringkali juga masih ditimpa isu-isu radikalisme terorisme ya dari sementara orang kelompok ya yang akan berubah ideologi negara maka saat tepat bersama kita untuk bersatu di dalam doa nah pada hari kedua ini memang ada tema khususnya nanti kita akan bersama-sama berbincang-bincang sharing bersama seorang romo yang nanti akan diperkenalkan oleh moderator tetapi saya ingin memperkenalkan kedua orang muda yang akan membantu kita pertama-tama yang akan menjadi moderator dalam talk show adalah Mas Alexander Luciano atau dipanggil Mas Andre Mas Andre ini lulusan dari TIP sekarang banyak menggeluti bidang komunikasi strategis kemudian juga nanti doa akan dipimpin oleh adik kita yang manis Marsya Adara nah Marsya ini juga didampingi oleh sahabat kita tentu sudah pada kenal semua ya ibu diargo gitu ya baik saya langsung saja menyerahkan tongkat ini kepada Mas Andre dan kemudian nanti adik Marsya silahkan ya selamat malam bapak ibu suster romo yang terkasih selamat datang di acara doa bersama yang diadakan oleh alumni KUI dan seperti tadi sudah dikatakan pada oleh ibu Hilda bahwa hari ini adalah hari yang kedua jadi kita akan bersama-sama dalam acara ini ada dua bagian yang pertama adalah talk show lalu yang bagian kedua adalah doa bersama nah untuk acara talk show saya akan memperkenalkan secara singkat karena apa namanya kita sudah kehadiran Romo Wayan nah Romo Wayan ini tadi saya katakan sempat ngobrol-ngobrol sebelum acara Romo Wayan ini komplit nih ilmunya ada filsafat teologi dan sosiologi yang terakhir memang beliau ada di sini karena kami undang kebetulan beliau mengambil apa namanya S3-nya di UI untuk bidang sosiologi jadi saya perkenalkan Romo Wayan Marianta yang sudah berada bersama dengan kita selamat malam Romo Wayan cek-cek dulu mic selamat malam Mas Andri bisa dengar suara mantap selamat malam Romo Wayan ini memang kami undang karena memang beliau juga lulusan UI dan tema yang disodorkan kepada kita itu adalah Yesus sahabat yang melayani saya kira ini yang nanti akan menjadi apa namanya satu refleksi yang akan dicoba diantar oleh juga Romo Wayan bahwa Yesus menjadi sahabat yang senantiasa melayani yang senantiasa bersama dengan kita saya berikan kesempatannya kepada Romo untuk dalam kira-kira waktu 30 menit ini kita bisa sama-sama mendengarkan juga nanti saya akan berikan kesempatan jika Bapak Ibu ada yang ingin sharing atau menanggapi lalu juga misalnya ingin bertanya silahkan suara saya cukup kedengaran jelas oke baik saya berikan kesempatan kepada Romo Wayan untuk memulai silahkan Romo selamat malam para Romo bisa didengar ya bisa Romo mohon maaf ini kemarin ada perbaikan saluran internet malah setelah itu jadi jadi down bukan begitu Mas Andri yes Mas Andri kalau suara saya hilang terang diberi feedback ya ya masih terdengar jelas terima kasih atas undangan dari Ibu Matilde bagi saya untuk mengantar sedikit renungan dan mungkin lebih banyak sharing tentang Yesus sebagai sahabat yang melayani ada dua kata kunci yang penting yaitu menjadi sahabat dan menjadi pelayan kalau kita telisik lebih dalam menjadi sahabat itu artinya egaliter betul sementara itu menjadi pelayan itu mengandung unsur merendahkan diri jadi nah bagaimana menggabungkan dua hal ini sementara kadang-kadang kita dipaksa dalam institusi tempat kita bekerja dalam komunitas misalnya saja sebagai dosen sebagai guru sebagai pimpinan dan berbagai macam status sosial lain lain lagi kita seringkali dikotakkan dalam posisi itu nah kalau kita renungkan Yesus memang hadir bagi kita sebagai seorang guru jadi posisi superior sebetulnya bahkan Tuhan namun dia merendahkan diri membaca Filipi 2 misalnya dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai hal yang harus dipertahankan namun dia merendahkan diri karena itu Allah meninggikan dia dan seterusnya jadi Yesus memberi teladan bagaimana dia dalam posisi superior itu merendahkan akan lebih rendah dari itu dia mau melayani dan itu kita dengarkan dalam Injil bukan hanya semata kata-kata misalnya Yesus mengatakan saya catat beberapa perikop 15 gampang diingat Yones 15 saya 15 aku tidak menyebut kamu lagi hamba dan seterusnya tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang aku dengar dari Bapak jadi dia menempatkan dirinya setara bahkan lebih dari itu dia menunjukkan dan mengajarkan kita kalau mau menjadi besar kita harus menjadi pelayan dan bukan hanya dengan berbicara dia melaksanakannya memberi contoh dan contohnya itu menjadi trigger bagi kita untuk wah kok kayak gini ya misalnya misalnya dalam hari Kamis Putih kita tahu contoh yang sangat visual Yesus melepaskan jubahnya dan membasuh kaki para muridnya bayangkan seorang rabi seorang guru yang disegani dalam masyarakat pada zaman itu mengambil kain untuk mencuci kaki dilakukan dan dengan sangat visual memberi inspirasi bagi kita dan dalam banyak contoh melayani dan itu sebetulnya membuat dia berada dalam posisi yang berisiko misalnya kalau kita membaca Injil Yohanes sebab delapan Yesus menyelamatkan seorang perempuan yang tertangkap bersinah yang mau dirajam dia mengambil risiko disitu karena orang ingin kalau tidak bisa dikatakan dia tidak subscribe tidak patuh pada aturan Taurat sementara itu di sisi lain kalau dia membuat Yesus mengambil langkah yang berani aku pun tidak menghukumu dan seterusnya dan mengajar kepada kita jangan cepat menghakimi lalu ada banyak lagi contoh dia menyembuhkan misalnya pada dia juga melayani dengan cara mentransformasi hidup seseorang misalnya kalau kita baca panggilan Levi anak Alpheus atau kita sebut Matheus dia dipanggil membuat Yesus dikritik karena dia dianggap duduk makan dekat dengan orang-orang berdosa dan mungkin orang pemungut cukai pada zaman itu dianggap semacam traitor semacam pengkhianat ini menunjukkan bahwa Yesus sungguh hadir sebagai sahabat bukan hanya sahabat yang egaliter tetapi dia yang mengambil posisi merendah melayani saya pribadi ini saya ini orang yang lebih banyak tinggal di seminari pendidikan di seminari bertahun-tahun lalu setelah tabisan tahun 2003 saya ditugaskan dua tahun di parokin pekuliah saya kuliah empat tahun di Filipina setelah itu balik mengajar di Malang setelah itu disuruh kuliah lagi di UI sekarang balik lagi di Malang jadi pengalaman hidup saya pasti tidak banyak sepatnya heroik macam mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari mungkin mendapat kesempatan terjun lebih besar di masyarakat melayani Tuhan dan masyarakat secara lebih kontribusinya lebih kelihatan sementara saya ini adalah orang yang bergerak dalam institusi pendidikan lebih banyak apa yang saya lakukan sebagai dosen sebagai biasanya ditakuti frater-frater takut dengan kita segan bagaimana saya berusaha menjadi seorang dosen menjadi seorang pembina yang mudah didekat pembantu Puket 3 duduk dengan mahasiswa kalau bersih-bersih menyiapkan acara bersih-bersih dan seterusnya berusaha menjadi nanti setelah mereka jadi imam mereka itu bisa jadi jadi pimpinan saya jadi kalau saya galak-galak dalam masa formasi jadi pimpinan saya repot juga saya jadi pertimbang suka bekerja dengan anak-anak muda berusaha menjadi sahabat bagi mereka belakangan ini misalnya dalam kondisi COVID saya yang memberi satu dua contoh perbuatan-perbuatan kasih yang kecil sebetulnya yang bisa kita lakukan menanggapi situasi Bapak Ibu mungkin tahu calon imam itu tidak untuk SVD sekitar 30% saja yang jadi dari yang masuk 30% doang berarti nanti akan banyak yang keluar nah belakangan ini ada beberapa yang keluar kuliahnya di Malang karena pasal pandemi lalu saya perhatikan di sini karena saya tiba-tiba diminta jadi ekonom di rumah jadi ngurusin aset di rumah lalu saya lihat ada tiga kamar pada para mantan frater ini kalau mau tinggal di sana silahkan saya ingin for free supaya mereka tinggal di situ sampai selesai kuliah for free semurah mungkin supaya ada tanggung jawabnya dan untuk maintenance kamar sekarang sudah masuk ternyata kelebihan orang harusnya hanya tiga kamar sekarang sudah lima orang bukan yang bisa saya lakukan dan saya sungguh lakukan sebagai tindakan kecil yang mungkin untuk saya tidak berarti karena kamar itu kosong selama ini tetap masa ini dan juga mungkin kesulitan itu mungkin berharga untuk mereka itu hal-hal kecil hal lain yang mungkin bisa saya lakukan adalah dalam dunia formasi ketika kita mau melayani yang bertumbuh seperti panggilan para murid dari penjala ikan menjadi penjala manusia dan seterusnya Levi atau Matthew dipanggil dari pemunggu mana kita memberi ruang bagi orang-orang di sekitar kita untuk tumbuh nah ini yang menurut saya sangat penting karena kita mungkin banyak pelayanan kesana kemari dan seterusnya di ranah yang paling dekat dengan kita keluarga kita komunitas kita itu yang kita layani sungguh-sungguh suara saya masih terdengar enggak Mas Henry masih Roma masih Roma tapi agak sedikit-sedikit lagi kadang-kadang oke enggak apa-apa jadi bagaimana kita mulai pelayanan dan panggilan menjadi sahabat itu dari komunitas kita misalnya bagaimana kita membuat komunitas kita itu tidak terlalu birokrat birokrasi misalnya frater-frater kemarin datang kepada saya Romo kami mau membuat pengolahan sampah tapi ini komunitas lain komunitas kami berseberangan institusi lain udah dibuat simpel pertanyaan kecil semacam ini kalian butuh apa apa yang bisa saya bantu itu tindakan kecil yang membuat kerjasama itu jadi mudah kadang-kadang kita gereja kita memang secara institusi sangat kuat tetapi juga dikenal sangat birokratis mau menikah urus ini urus itu wah surat-suratnya banyak jadi bagaimana ini membuat wajah komunitas kita gereja kita menjadi lebih friendly seperti mungkin ya your friendly neighborhood ini salah satu yang saya pribadi berkomitmen sejak dulu bagaimana membuat komunitas kita menjadi lebih ramah lebih friendly lebih nyaman bukan hanya kita tapi mulailah dari rumah bagaimana kita menjadi sahabat bagi orang-orang yang ada di di sekitar kita misalnya di seminari rater-rater kita bagaimana kita membuat mereka mereka buat kompos sederhana jadi sampah-sampah daun dipotong dengan mesin lalu diolah lalu hasilnya kami bagi dua saya bilang walaupun bersama hasilnya 50-50 jadi komunitas saya dapat setengahnya komunitas seminari dapat setengahnya dua-dua untung dan rater-rater itu diberi kesempatan berkreasi jadi saya minimal berusaha berbuat demikian kecil-kecil tetapi kita berusaha memudahkan kolaborasi kenapa? karena memang kami kongregasi saya SVD Provinsi Jawa untuk tiga tahun tiga tahun ke depan memang kita mau mencoba melaksanakan misioner dan saya mengusulkan tema itu bagaimana pada zaman ini kita berusaha membangun mentalitas atau kita sebutlah corporate culture begitu kalau di institusi yang kolaborasi milenial kan pinter kolaborasi nah rater-rater kita kan orang milenial semua bagaimana kita tanamkan semacam institutional culture dalam komunitas kita yang siap berkolaborasi menjadi sahabat kalau sesuatu itu bisa dikerjakan dengan gampang dengan mudah kenapa harus dipersulit dan seterusnya kadang-kadang melayani itu juga ada ininya ada ada innya ada ada apa ya ini kita sudah apa bu ada seninya ada seninya tapi ada sakitnya juga ada bapernya romo bapernya gitu ya ya gitulah ya kadang-kadang dalam pelayanan orang mau recognition gitu ya oh sudah mulai ini kok saya gak disebut dalam ini ya ucapan terima kasih orang-orang macam gitu ya namun ada dan saya agak kecewa ya saya membantu sebuah advokasi ada sebuah kasus sengketa sebetulnya hukum yayasan katolik dengan seorang karyawan dalamnya tetapi saya diminta oleh lawyernya seorang katolik juga aktivis gereja romo tolonglah masa institusi katolik ini berantem sendiri corong gak jadi ini jadi apa nanya mediator oke siap saya sediakan rumah saya saya belikan snek dari uang saya sendiri malah desa supaya damai aja jangan jalur hukum lah kita ini orang katolik kok bertengkar gak bisa cari solusi kok kalau bisa ya ternyata gagal itu orang yang bersengketa itu seorang karyawan yang udah lama mengabdi ternyata akhirnya diputuskan pengadilan lalu saya pikir udah supaya institusi katolik itu menyelesaikan dengan cara yang yang human lah lebih katolik tiba-tiba setelah sekian lama saya dapat informasi dari diburukkan di whatsapp group ternyata orang itu kecewa dengan keputusan lalu membuat status dan seterusnya lalu nama saya dianggap sebagai orang yang menyetujui disayangkan akhirnya karena kesel saya cari dia cari whatsappnya loh ini ceritanya gimana sih saya kan di posisi anda saya membantu anda anda aja gak tau apa yang saya lakukan institusi itu nge-push dia supaya ngambil jalan mediasi memenuhi tuntutan anda bahkan sampai mendekati salah satu pimpinan kusuban anda kan gak tau tapi anda segampang itu menjelekkan malah kamu marah-marahi di medsos karena ternyata apa yang di itu sudah nyebar kemana-mana dan teman saya ngolak-ngolak gimana katanya pendukung justice and juga tapi akhirnya dia minta maaf lalu dia tanya apa yang harus saya lakukan Romo saya katakan begini saya mendukung kebebasan berpendapat silahkan tetap perbaiki ada lagi Romo enggak cukup itu aja jadi mungkin ini salah satu ujian bagi ketulusan kita dalam melayani kita kadang-kadang mengerti lalu di belakang kita yang di di stubbing di stubback gitu mungkin ya ya kita mana mau mendendam mau marah-marah mau menggugat ya untuk semakin kita tua saya mulai menyadari bahwa mungkin relasi paling basic manusia itu ya persahabatan coba bapak ibu mungkin yang sudah menikah 10 tahun pasti turun jadi persahabatan kan dan kalau tidak bisa bersahabat ribut terus dalam keluarga jadi benar yang dikatakan Frederick Nietzsche seorang filsuf dia bilang begini the problem in marriage jadi mungkin memang sebuah panggilan menjadi sahabat ada sebuah riset saya tutup aja ada sebuah riset saya nonton di TED Talks baik jadi riset tentang longevity ternyata kalau kita dikelilingi orang yang baik relasi yang baik kita cenderung umur panjang karena kita merasa hidup kita berharga lalu kita rawat diri kita good circle kita mau network kita orang-orang yang baik karena katanya teman kita mendefinisikan siapa kita tapi persoalannya lingkaran kita seringkali menjadi sahabat jadi ini mungkin tugas kita ketika kita ingin dikelilingi oleh lingkaran sahabat yang baik kita pun harus berkontribusi menjadi sahabat menarik kita amin sekian mas Andre siap Romo tadi apa namanya menarik sekali ya soal sahabat dan soal menjadi pelayan ya memang dan satu hal tadi yang muncul di akhir ketika Romo menjelaskan itu soal relasi ya jadi bagaimana perlunya menjalin relasi dalam persahabatan begitu Romo ya tes tes dengeran ya Romo dengeran dengeran asip oke baik apakah ada yang mau menanggapi sebelum kita lanjutkan ke doa dari Bapak Ibu soal tema ini mungkin saya mulai ya supaya nanti mungkin ada yang menambahkan lagi ya yang disampaikan oleh Romo Wayne sebenarnya juga mengingatkan ya kadang-kadang membuat kita merefleksi diri juga ya apakah kalau kita sibuk-sibuk melayani itu kita tulus apa enggak sih jadi kadang-kadang kalau masih ada baper-bapernya kadang-kadang saya mikir nih jangan-jangan saya memang belum tulus gitu loh ya jadi benar juga memang ya karena gini kadang-kadang saya menghadapi justru apa ya apa kendala atau apa saya enggak tahu ya justru dari orang-orang yang saya berpikir saya berpikir bahwa kita kan sudah sama gitu loh artinya ya artinya justru di dalam lingkungan yang yang seharusnya kita sudah ya saya langsung aja deh ya supaya jangan di dalam lingkungan katolik sendiri gitu loh jadi kadang-kadang saya berpikir loh kok apa kok seperti ini gitu loh ya kan saya juga berkegiatan juga lintas gitu loh ya justru ini mohon maaf bukan tendensi yang tidak mengeneralisir tapi saya sekedar aja apa namanya sharing ya justru ketika saya itu bersama teman-teman yang lintas ya yang non itu kita seperti sahabat loh justru ya padahal kita jarang-jarang ketemu gitu loh ya tapi kadang-kadang justru yang di dalam lingkungan kita ya lebih banyak apa ya benturan dan sebagainya tetapi saya diingatkan tadi oleh Romo Wayan ya bahwa ya melayani yang memang begitu gitu loh ya bahwa kita tidak selalu kan juga mulus ya kadang-kadang kita menghadapi hal-hal yang mungkin tidak seperti yang kita harapkan bahkan oleh saudara-saudara kita sendiri saya juga pernah mendengar beberapa ya curhatan dari sahabat teman-teman ya jadi gini tadi yang Romo bilang kenapa sih kalau kalau tidak perlu direpot-repotin kenapa atau tidak perlu yang gampang kenapa harus disulit-ulitin gitu ya nah ini pengaluan saya dari teman ya teman Syar jadi ada teman saya dari keluarga Hindu terus ibunya dari kecil itu dibesarkan di satu biara gitu loh jadi dia sangat kenal dengan iman katolik dengan suster dan sebagainya tetapi kan dia menikah dengan orang Bali juga Hindu ya nah terus dia terus Hindu ya nah ketika suaminya meninggal dia tinggal bersama anaknya yang kebetulan anaknya protestan kemudian dia bilang jadi dia sampai meninggalkan dia memegang rosario loh rosario dari dia masih muda gitu loh sebelum nikah jadi kayaknya seperti dia punya kerinduan dia katakan sama anaknya anaknya yang teman saya perempuan dia bilang saya mau masuk katolik anaknya bawa karena anaknya protestan anaknya menikah sama seorang protestan jadi dia jadi protestan kemudian anaknya bawa ke beberapa paroki saya tidak usah mention ya nah rupanya rupanya mungkin tidak ditanggapi secara apa ya istilahnya secara cepat atau bagaimana saya kurang tahu tapi akhirnya ibunya sampai bilang gini ya sudah lah kalau repot ya sudah saya ikut kamu aja jadi dia diperkenalkan dengan pengurus Dewan Apas di sana namanya ya kalau protestan namanya apa gitu ya akhirnya terus dia di secara protestan gitu loh nah terus teman saya ini cari pakar dia tahu saya katolik gitu ya dan dia tahu juga saya lumayan aktif jadi dia cari sama saya agak-agak agak-agak kritik juga dia bilang kok susah ya katanya gitu sampai akhirnya ibu saya harus saya masukin baptis di gereja saya padahal dia sebenarnya memiliki kerinduan ya saya sempat tanya juga kenapa sulitnya dimana dan sebagainya itu itu saja terus juga ada juga yang yang menikah karena istilahnya suaminya mau tugas ke luar negeri jadi menikah mau menikah nih secara katolik suaminya non-katolik gitu ya tapi ya itu juga sulit ya akhirnya dia menikah secara islam sampai sekarang akhirnya islam saya sekali lagi tidak bermaksud bahwa istilahnya tendensius ya terhadap kita ya tidak karena saya tahu gereja katolik itu sangat-sangat apa namanya juga sangat hati-hati tidak bisa istilahnya ada aturan-aturan lah yang bener kan ya yang harus kita juga dukung gitu loh ya dan saya percaya cuma apa yang saya sampaikan di sini justru menjadi tantangan buat kita bagaimana kita perlu memediasi gitu loh ya untuk istilahnya membantu mungkin ya mereka-mereka yang kadang-kadang mereka kan juga tidak kenal sekali bagaimana mekanisme atau bagaimana sistem di gereja katolik jadi kesannya sepertinya kok kok birokratis sekali kok sulit sekali gitu loh makanya tadi ya ajakan dari Romawayan bahwa memang kita harus menikapi sebagai sahabat gitu loh ya kalau sahabat itu kan istilahnya kita mendengarkan kita sepertinya memposisikan diri di dalam kesulitan gitu loh kesulitan dari teman-teman atau sesama kita mungkin dari saya itu saja yang lain mungkin bisa menambahkan terima kasih terima kasih ya terima kasih mungkin dari saya boleh mas Andre ya silahkan ya terima kasih ini Romo mungkin sharing persahabatan adalah soal kita juga menjadi lebih memahami sahabat kita dengan segala kelemahan dan kelebihannya tetapi seringkali hubungan itu up and down up and down kadang akrab mesra banget kadang agak bagaimana begitu ya Romo sepertinya ini pun terjadi pada saya dengan hubungan saya dengan Yesus kadang-kadang dalam doa itu saya sepertinya sangat dekat sekali terutama waktu beberapa bulan yang lalu saya terkena covid kalau malam saya tidak bisa tidur dan tiba-tiba saya merindukan Yesus luar biasa tapi kemudian jujur saja kadang-kala kemudian doa-doa saya kering tetapi saya terus saja berdoa karena saya tahu bahwa up and down itu adalah sesuatu yang manusiawi kadang kerinduan datang tapi kadang saya tidak rindu juga saya juga harus jujur bahwa persahabatan saya dengan yang lain dan persahabatan hubungan saya dengan Yesus itu juga mengalami up and down dan kadang-kadang merasa berdosa meskipun saya kemudian menghibur diri dan mengatakan ini kan manusiawi mungkin itu sharing saya ya Romo saya tidak tahu bagaimana menyikapi ini tetapi saya kira perjalanan terus harus berjalan mungkin itu saja dari saya terima kasih ya terima kasih terima kasih Bu nah mungkin ada tips Romo bagaimana membina persahabatan ibu-ibu pinter selanjutkan gimana Romo agak terputus tadi abad daripada kita bapak-bapak bisa denger gak mas nah iya agak terputus tadi boleh diulangi ibu-ibu lebih pinter oh gitu ya membangun persahabatan daripada kita beneran kita laki-laki ini seringkali fokus pada prestasi perempuan lebih pinter dalam relasi tapi bukan ini ya bukan stereotype saya memang begitu ya namanya relasi pasti ada masa konsulasinya kita seneng-seneng ada juga masa desolasinya kering yang penting itu kan persistensinya demikian juga dalam hubungan dengan Tuhan kita yang selalu gembira itu cuma TikTok kayaknya tapi hidup itu gak seceria TikTok saya kira betul tidak se-instant TikTok ya Romo tapi bagus juga ada TikTok supaya kita lebih ada mood booster lah mood booster siap siap semoga doa-doa juga menjadi ke mood booster kita ketika kita sedang kering ya Romo itu menarik baik Bapak Ibu mungkin kita juga bisa lanjutkan terima kasih Romo Wayan apa namanya sudah memberikan apa namanya semacam refleksi singkat renungan singkat dengan tema Yesus sebagai sahabat yang melayani kiranya kita bawa ini semua dalam doa sehingga kita juga bisa menjadi pribadi-pribadi yang semakin dekat membina relasi dengan Tuhan menjadi sahabat juga bagi sesama dan juga siap melayani dan diutus silahkan saya serahkan kepada Mbak Marsha ya untuk apa namanya membantu kita untuk dapat berdoa bersama-sama silahkan Mbak Marsha terima kasih banyak Mas Andre terima kasih Romo Wayan atas peparan yang sangat menarik baik berikutnya dalam rangka bulan kitab suci nasional dan juga menjelang peringatan kesaktian Pancasila saya akan memimpin sesi doa bersama untuk perdamaian di Afganistan dan persatuan Indonesia sudah kelihatan ya screennya sudah iya terima kasih Mas Andre mungkin untuk memulai doa bersama ini dapat dimainkan satu lagu dulu Mas Andre lagu pembukaan yaitu berjudul Penyuwan Saras Saras Seng Sok Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Baik, jadi Bapak Ibu sekalian saya akan buka dengan sedikit kata pengantar Yesus sahabat yang senantiasa hadir menjadi tema dasar dari bulan kitab suci nasional tahun ini Sahabat adalah orang yang memiliki relasi yang begitu dekat dengan seseorang Lebih daripada sekadar teman atau kenalan Relasi antar sahabat biasanya didasari pada kasih dan saling perhatian satu sama lain Sahabat sejati akan selalu menaruh simpati dan bertindak demi kepentingan serta kebaikan orang yang dikasihinya Ia akan mudah tergerak dengan apa yang terjadi pada sahabatnya Ia pun akan bergembira atas kesuksesan sahabatnya Sebaliknya ia akan turut merasa sedih dan kecewa ketika sahabatnya mengalami kegagalan atau kesulitan Mari kita awali sesi doa ini dengan tanda kemenangan kita Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Tema hari ini adalah Yesus sebagai sahabat yang melayani Marilah terlebih dahulu kita membersihkan hati kita dengan mengakui kesalahan dihadapan Allah Bapak Allah yang maharahim, aku menyesal atas dosa-dosaku Aku sungguh patut engkau hukum Terutama karena aku telah tidak setia kepada engkau yang maha pengasih dan maha baik bagiku Aku benci akan segala dosaku Dan berjanji dengan pertolongan rahmatmu Hendak memperbaiki hidupku Dan tidak akan berbuat dosa lagi Allah yang maha murah Ampunilah aku orang berdosa ini Amin Allah yang maha kasih Kami bersyukur atas berkat dan perlindunganmu yang tak pernah henti Terutama di masa masih terbatas karena pandemi Engkau memberi kesempatan indah bagi kami untuk berhimpun Mendengarkan renungan dan sharing dari para pastor Ataupun biarawati yang kami undang ke talkshow kami Serta doa bersama secara virtual Naungilah kami dengan roh kudusmu Agar kami mampu selalu bersyukur Saling mengasihi Memelihara persaudaraan Sebagaimana telah diajarkan oleh sang juru selamat kami Yesus Kristus Berkatilah pertemuan ini dari awal hingga akhir Agar semakin mengeratkan persaudaraan kami Saling meneguhkan Serta memberikan semangat dan penghiburan Bagi mereka yang memerlukan belas kasih kami Amin Yesus tidak hanya hadir Tetapi dia juga datang untuk melayani Dia bukan hanya Allah yang menyertai kita Melainkan juga Allah yang mau membimbing Menuntun, menyembuhkan Dan akhirnya menyelamatkan hidup manusia Injil Matius mencatat perkataannya sendiri Sama seperti anak manusia Datang bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani Dan untuk memberikan nyawanya Menjadi tebusan bagi banyak orang Sebagai sahabat Yesus juga datang untuk memberikan diri Dalam karya pelayanannya Dalam seluruh pelayanannya Yang tercatat dalam Injil Lukas Yesus sangat menekankan keyakinan Bahwa Allah sungguh mencintai Dan memperhatikan orang-orang miskin Serta tanggung jawab pengikutnya Untuk memperhatikan mereka Setelah itu misi lainnya adalah Memberitakan pembebasan Kepada orang yang tertawan dan tertindas Dan orang yang tertawan ini Tidak harus mengacu pada mereka Yang berada dalam penjara Tapi juga mencakup Orang-orang yang tertawan oleh dosa Kesalahan dan oleh iblis Demikian pula yang dimaksud Dengan penglihatan bagi orang-orang buta Tentu saja tidak hanya buta secara fisik Sebagaimana orang buta di Jericho Tetapi juga kebutaan rohani Seperti yang dialami oleh Saulus Atau Paulus Lebih lagi misi Yesus ini Tidak hanya diperuntukkan Bagi orang Israel saja Tetapi juga seluruh bangsa Misalnya orang Samaria Yang terkena sakit kusta Baik berikutnya Akan ada bacaan kitab suci Yang akan dibacakan oleh ibu saya Ibu Dian Saya persidakkan ibu Terima kasih Marsya Bacaan kali ini Diambil dari Lukas bab 4 Ayat 16-21 Yesus ditolak di Nasaret Ia datang ke Nasaret Tempat ia dibesarkan Dan menurut kebiasaannya Pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat Lalu berdiri Hendak membaca dari Alkitab Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya Dan setelah dibukanya Ia menemukan Nas Di mana ada tertulis Roh Tuhan ada padaku Oleh sebab ia telah mengurapi aku Untuk menyampaikan kabar baik Kepada orang-orang miskin Dan ia telah mengutus aku Untuk memberitakan pembebasan Kepada orang-orang tawanan Dan penglihatan Bagi orang-orang yang buta Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas Untuk memberitakan Tahun rahmat Tuhan telah datang Kemudian ia menutup kitab itu Memberikannya kembali kepada pejabat Lalu duduk Dan mata semua orang Dalam rumah ibadat itu Tertuju kepadanya Lalu ia memulai Mengajar mereka Dan katanya Pada hari ini Genaplah Nas ini Sewaktu Kamu mendengarnya Demikianlah Sabda Tuhan Syukur kepada Allah Misi pelayanan Yesus yang diproklamasikan Di sinagoga di Nazaret Itu juga merupakan misi gereja dewasa ini Pro Tuhan menguatkan gereja Untuk melayani semua orang Melampaui batas-batas status sosial Dan suku bangsa Misi Yesus untuk menegakkan Keadilan, pembebasan, dan penyelamatan Bagi orang yang miskin Menderita, dan tertindas Adalah misi kita juga Sebagai pengikutnya Yesus menghendaki Para pengikutnya Agar bersatu Untuk membawa kabar baik Kerajaan Allah Dan memperhatikan Orang yang membutuhkan Sebagaimana Yesus adalah Sahabat bagi orang miskin Dan tertindas Demikian pula Kita diajak Dan ditantang Untuk menjadi sahabat Bagi mereka yang miskin Membutuhkan Dan menderita Khususnya mereka yang menderita Karena pandemi COVID-19 Marilah kita hening sejenak Meresapi sabda Tuhan Diiringi oleh lagu Firmanmu Pelita Bagi Kakiku Firmanmu Pelita Bagi Kakiku Terang Bagi Jalanku Firmanmu Pelita Bagi Kakiku Terang Bagi Jalanku Waktu ku bimbang Dan hilang jalanku Tetaplah kau Di sisiku Dan takkan ku takut Asal kau di dekatku Besertaku Selamanya Selamanya Oh Firmanmu Berita Bagi Kakiku Terang Bagi Jalanku Firmanmu Berita Bagi Kakiku Terang Bagi Jalanku 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 Terima kasih. Untuk perdamaian di Afganistan, ya Bapak, mengikuti pemberitaan di media, kami dapat merasakan betapa ketakutan warga di sana setelah perebutan kekuasaan oleh Taliban. Mereka harus mengungsi, berpisah dengan anggota keluarga, hidup dalam ketidakpastian. Umat Kristiani dan para misionaris juga terancam dan hidup dalam kebelisahan. Ya Allah, lindungi dan selamatkan umatmu di Afganistan. Hentikanlah kekuasaan yang bertentangan dengan kehendakmu dan merampas hak-hak sesama manusia lainnya. Marilah kita mohon. Tabulkanlah doa kami, Ya Tuhan. Bagi perdamaian dunia, Allah yang maharahim, saat ini di beberapa wilayah dunia, bahkan di Indonesia, masih sering terjadi konflik, tindak kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia. Terangilah roh kudusmu bagi pihak-pihak yang berseteru agar lebih mengupayakan kedamaian bersama. Sadarkan kami bahwa tindak kekerasan, mau menang sendiri, dan pelanggaran hak tidak akan memberi keuntungan bagi pihak manapun. Mampukan kami untuk menjadi garang dan pembawa terang bagi perdamaian dimanapun ada penindasan dan ketidakadilan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, Ya Tuhan. Untuk kejayaan NKRI, Ya Bapak, menjelang peringatan kesakian Pancasila 1 Oktober mendatang, kami diingatkan kembali betapa penting mempertahankan dasar negara dalam kehidupan berbangsa. Saling menghormati dan menghargai di tengah keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Jauhkanlah kami dari perpecahan, terangi para pemimpin bangsa, wakil rakyat, serta tokoh-tokoh masyarakat dan agama, guna bekerjasama dan saling mendukung demi kesatuan dan persatuan Indonesia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, Ya Tuhan. Untuk berlalunya pandemi. Allah yang Maha Kuasa, pandemi COVID-19 semakin menyadarkan kami betapa keciannya kami di hadapan-Mu. Karunia-karuniamu seringkali kami abekan, mulai dari kesehatan, kebersihan, alam lingkungan, menjadikan kami terpuruk dalam pandemi berkepanjangan. Semoga wabah ini menjadikan kami hidup lebih beriman, sehat, dan peduli. Kami bersyukur, kondisi saat ini sudah membaik. Angka penderita COVID-19 semakin menurun dan semakin banyak warga menerima vaksin. Berkatilah ya Bapak, para tenaga medis, sukarelawan, dan para penemu vaksin yang telah memberi sumbang sih dan karya pelayanan kepada warga. Sembuhkanlah mereka yang masih terpapar virus corona. Berikanlah keselamatan jiwa bagi mereka yang telah berpulang. Kiranya dengan pimpinan-Mu, seluruh bangsa bekerjasama untuk mampu menghentikan wabah COVID-19. Dan Engkau perkenankan kami memasuki era baru dalam hidup lebih baik sesuai kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kabupakanlah doa kami ya Tuhan. Selanjutnya, mari kita satukan wujud doa kita masing-masing. Baik, saya akan bacakan beberapa intensi doa yang sudah kami terima. Mohon, ya Bapak, kami mohon kerukunan dan cinta kasih, serta keteguhan iman Katolik bagi seluruh anggota keluarga. Kami juga memohon kesembuhan bagi Ibu Yanti Graito, Ibu Maria Magdalena Siti Johana, Romo Ignatius Edi Putranto, Ibu Nessa Seda, Ibu Kristi Ningrum, Ibu Nana, Ibu Hilda, Bapak August, Bapak Mulyadi, Bapak dan Ibu Sima Tupang, Bapak Arje Sunardi, Bapak Petrus Max Tene, dan Ibu Betty Suryanto. Kami juga memohon agar anak-anak kami dipertemukan Allah dengan jodoh yang seiman Katolik. Kami mohon untuk bertumbuhnya bibit panggilan menjadi imam, biarawan, atau biarawati di lingkungan keluarga atau paroki kami. Kami juga memohon bagi kelancaran program-program alumni KUI. Kami mohon perlindungan Allah agar pernikahan Listi dan Reza dapat berjalan dengan lancar, aman, dan selamat. Kami mohon agar tindak penculikan dan pelanggaran HAM di NTT, Papua, dan wilayah-wilayah lain di Indonesia dapat diselesaikan dengan damai dan segera. Kami mohon untuk keberhasilan dalam studi, karir, dan usaha dari Wahyu, Andika, dan Indra. Kami mohon untuk pembangunan rumah-rumah ibadah di UI dan gereja-gereja di wilayah-wilayah lain yang masih terhambat. Kami juga memohon agar masalah penjualan rumah dari seorang klien dapat segera terselesaikan dengan dipenuhinya komitmen oleh pembeli. Kami mohon penyertaan Tuhan dalam penjualan aset keluarga Ibu Teresya Tati Gunawan dan rumah di Surapati, Kor, Bandung. Kami juga memohon perlindungan Allah bagi umat Katolik atau Kristen dan kaum perempuan di Afganistan. Dan juga kami mohon perlindungan Allah dan kelancaran studi Louis di Amerika. Untuk semua doa ini, marilah kita mohon. Kabulkan doa kami, Ya Tuhan. Marilah kita satukan seluruh permohonan dengan doa yang diajarkan sendiri oleh Tuhan kita. Bapak kami yang ada di surga, muliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah gendangmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami di sini pada hari ini, ampunilah kesalahan kami. Seperti kami pun mengamankan dia yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bepaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Terima kasih Bapak atas kebersamaan kami pada malam ini. Engkau perkenankan kami mengikuti seluruh acara, mulai dari talk show, renungan, dan doa. Kiranya apa yang telah kami persembahkan boleh berkenan kepadamu ya Bapak. Besok kami akan melanjutkan talk show dan doa bersama hari ketiga. Semoga segala sesuatunya boleh berjalan dengan lancar, sesuai dengan kehendakmu ya Bapak. Sebentar lagi kami akan berpisah, melanjutkan aktivitas kami masing-masing, dan menikmati malam yang Bapak karuniakan untuk beristirahat. Kami mohon berikanlah kami istirahat yang nyenyak, dan perkenalkanlah kami, agar kami dapat bangun esok hari dalam kondisi sehat dan segar, serta siap melaksanakan seluruh kegiatan, bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan juga kasih. Segala doa ini kami haturkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berikutnya kami mohon untuk Romo Wayan untuk memberikan berkat. Terima kasih. Tuhan bersamamu. Dan bersama-Mu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati sehingga mampu bertumbuh menjadi pembawa berkat Tuhan sebagai sahabat dan pelayan bagi orang-orang yang dipercayakan Tuhan dalam hidup Anda, dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih banyak Romo Wayan. Selamat malam. Terima kasih Romo Wayan. Terima kasih. Mas Andri. Kita foto dulu. Iya. Terima kasih Budian. Sama-sama. Suaranya luar biasa. Suara penyiar ini kayaknya ya. Tuh, memang betul. Waduh, sayangkan. Beliau sangat senior. Pantesan ini. Luar biasa. Saya jadi ingat sang Garpera TV. Oke. Oke, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Mas Andri, katanya mau nyanyi. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih Mas Andri. Saya mampir ke Malang ya. Udian, ajarin dong. Romo. Ajarin terus. Sampai ketemu. Cara bacanya itu benar bagus. Maturnuan Romo. Maturnuan. Udian. Terun. Selamat malam. Selamat malam. Boleh izin.